Pertandingan leg kedua final Piala Indonesia antara PSM Makassar versus Persija Jakarta berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. Menit awal babak pertama, PSM Makassar mendominasi jalannya pertandingan. Hasilnya, Juku Eja mampu merubah skor menjadi 1-0 di menit 4 berkat gol dari Aaron Evans, memanfaatkan asis Pluim dari sepak pojok. Pada menit 19, Gai Junior mengalami cedera sehingga harus digantikan oleh Zulham Zamrut. Sementara Persija harus bermain 10 orang, usai pemainnya Sandi Sute menerima kartu kuning kedua atau kartu merah, usai melanggar Pluim di menit ke-32. Skor 1-0 untuk PSM Makassar bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSM Makassar menambah keunggulan menjadi 2-0 berkat gol tandukan dari Zulham Zamrut pada menit 49. Hingga peluit babak kedua ditiupkan skor 2-0 untuk kemenangan PSM Makassar, sehingga membuat agregat menjadi 2-1 untuk PSM Makassar. Hasil tersebut membuat PSM Makassar untuk pertama kalinya membawa pulang tropi bergensi pada ajang kompetisi ataupun turnamen di Indonesia setelah terakhir kali juara pada 19 tahun lalu. Andika Permana Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.